Kisah, Sejarah dan Biografi Joko Susanto, Pemilik Alphamart Nama Joko Susanto dikenal sebagai pendiri sekaligus pemilik dari jaringan minimarket Alphamart yang sangat terkemuka di Indonesia. Ia merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Nama Joko Susanto bahkan masuk dalam jajaran pengusaha terkaya di Indonesia dan terkemuka di dunia bisnis. Bagaimana perjalanan Joko Susanto mendirikan Alphamart sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia? Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di radar emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Biografi Joko Susanto Tokoh berdarah Cina ini lahir pada 9 Februari 1950 dengan nama Akkuye. Nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam keluarganya merupakan modal untuk meraih kesuksesan seperti saat ini. Joko Susanto juga menuntut ilmu dalam dunia pendidikan formal. Akan tetapi, saat berada di bangku sekolah dasar, beliau harus putus sekolah karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan siswa dengan nama Cina bersekolah di Indonesia. Hal tersebut tidak mematahkan semangat Joko. Beliau tetap bersemangat mengembangkan kemampuannya, meskipun tanpa pendidikan formal. Perjalanan karir Joko Susanto Setelah putus sekolah, Joko memutuskan belajar di luar sekolah. Beliau mengganti namanya Kuo Kuevo dengan nama Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Joko Susanto. Kemampuan bisnis sudah dimiliki Joko Susanto sejak kecil. Pada usia 17 tahun, Joko mengelola sejumlah 560 warung kaki lima milik orang tuanya di Pasar Arjuna, pasar tradisional di Jakarta. Orang Cina identik dengan jiwa bisnis. Sifat pekerja kerasnya mengarahkan beliau untuk memperluas usaha warung tersebut sekaligus menjajakan rokok. Mendirikan Alfamar Kisah Joko Susanto menjelaskan bahwa kegigihan Joko menarik perhatian taipan rokok kretek Putera Sampurna. Akhirnya, Joko dan Putera Sampurna bekerja sama membuka warung yang sama serta jaringan supermarket diskon bernama Alfa Toko Gudang Rabat. Tahun 1994, nama tersebut berganti menjadi Alfa Minimark. Akan tetapi, kerja sama tersebut berhenti pada tahun 2005, ketika Putera Sampurna menjual perusahaannya, anak perusahaan, beserta seluruh saham kepada Philips Morris Internasional. Aset Putera Sampurna yang dijual, termasuk 70 persen saham Alfa Minimark. Perusahaan Philips tidak tertarik dengan usaha retail dan menjual saham Alfa Minimark kepada Joko. Setelah itu, Joko merintis bisnis retail Alfa Supermarket. Bisnis tersebut berada dalam naungan PT Sumber Alfariatri Jaya TBK. Karena pesatnya kemajuan bisnis, Joko membeli saham Nirtstar pada tahun 2013 dan mempunyai 65 persen saham di perusahaan itu. Tahun 2007, beliau membentuk Alfa Midi di naungan PT Midimark Utama. Kisah Joko Susanto memaparkan perjalanan karir bisnis tokoh pekerja keras ini. Joko harus merelakan Alfa Supermarket berpindah kepada pihak Karefor. Pada akhirnya, beliau fokus pada Alfa Midi dan membuahkan sukses berat. Di mana ia mampu menjalin kerjasama antara Alfa Midi dengan Lauson, salah satu waralaba Convenience Store dari Jepang. Bisnis semakin berkembang dan saat ini, PT Sumber Alfariatri Jaya TBK, menjalankan lebih dari 5.500 toko, di bawah berbagai merek, meliputi Alfa Mart, Alfa Midi, Alfa Express, dan Lauson. Satu-satunya saingan berat Alfa Mart berasal dari jaringan minimarket Indomaret yang merupakan milik konglomerat Antroni Salim. Joko Susanto, tokoh bisnis dengan penghargaan istimewa. Sepat terjang merintis bisnis dengan beragam problema memotivasi beliau untuk bangkit dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan versi majalah Forbes tahun 2014, Joko menempati urutan ke-27 orang terkaya di Indonesia. Kemudian di tahun 2015, kekayaannya kemudian bertambah seiring berkembang pesatnya bisnis yang ia jalani. Majalah Forbes bahkan menempatkan ia di posisi 18 dalam urutan orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan sekitar 1,22 miliar dolar AS atau setara dengan 15,86 triliun rupiah-rupiah. Selain kekayaan Joko, prestasi dalam bidang bisnis juga diraihnya. Pada tahun 2012, Alphamart menyandang gelar top brand yang diselenggarakan lembaga riset Frontier Consulting Group. Di tahun yang sama, Alphamart juga menggenggam jawara kategori minimarket terbaik dari ajang Indonesia Best Brand Award. Tokoh bisnis seperti Joko Susanto layak diteladani. Kerja kerasnya dalam merintis karir di dunia bisnis, sangat mengagumkan. Motivasi yang ada dalam dirinya pantas untuk ditiru. Sebagai pendiri Alphamart, Joko dikenal sebagai pribadi yang pantang menyerah melalui catatan biografi dan profil Joko Susanto. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.